Selamat hari Minggu teman-teman kuswanya Alhamdulillah PHN kedatangan tamu lagi Mas Rohman dari Mojokerto bersama keluarganya Seneng sekali, halo Pak, selamat Pak Yeh, Joss, berserta Bapak Ibu yang kesini, halo Bu Jauh ya Bu Alhamdulillah Ini kerasan ini di kandang ini Oh Ibu, dihombang ya Mas Rohman mau Jokerto, udah mandiri ya Eh, monggo, monggo, naik kesini Sebelumnya buat nyemangatin teman-teman salamnya, salam tenang Nusantara, salam tenang sukses, salam tenang hebat Assalamualaikum Biasanya di demo, nah ini kan sambil belajar, mungkin nanti bisa dikembangkan di desa saya Di demo karena apa Bu? Ah, tau Bau terus Iya Lalat Lalat, iya Oh nanti Kebetulan saya kan kepala desa Wah, Alhamdulillah desa Dari desa nama Bu? Desa nama Bu? Ah, desa tampingmu untuk tembelang Tembelang Jadi nanti bisa kita promosikan gitu loh Mas Oke, ilmunya monggo diambil disini Itu bosnya disana Gak pake karyawan nih bosnya Alhamdulillah dapat kunjungan dari kepala desa salah satu desa di Jombang Saya gak sadar loh ternyata jenengan ini kepala desa dari tadi Nah, ini Mas Sudi Hari ini sepuluh jalan Oh, sepuluh Saya belum pernah tahu bosnya kasih makan Baru kali ini Terus kasih makannya Satu hari berapa kali? Satu kali Satu kali Satu kali Jam-jam segini Karyawannya kemana Mas? Tidur Oh, karyawan Karyawannya tidur Mantap, mantap Itu yang benar terus Tapi bayarannya penuh ya Mas ya? Penuh Di sini karyawan sejahtera Karyawan tidur Saya pindah sini ya Umur 10 hari Mas ya? Moga senang sampai lanjut Saya cek kondisi ayamnya Teman-teman Di umur 10 hari ini Memang luar biasa admin Rudi ini Beliau ini dari Surabaya Pak Investasi di sini Bukan asli Blitar Memang asli orang Surabaya Berarti sewa? Nggak, nyewa di sini Mas Rudinya Udah Kalau Blitar kan terkenal Sentral ternak ayam Mas ini pasti Besarnya sama Mas Nggak ada yang kecil-kecil Mas Waktu panen Kalau Kandang-kandang ini kan lenannya Bisa-bisa Oh gitu Jadi yang kecil saya takut Berapa persen Mas? Biasanya? Nah itu urut sih Kalau yang ini saya hitung Kembali sekitar 2-3 persen Terus angka kematian? Puntet Angka kematian sampai hari ini Masih di 1,6 Persen? Berarti berapa Mas? Dari total polasi? 12 ribu 12 ribu 1,6 Ya Nggak sampai Duit banget ya Alhamdulillah Nah kalau bisa ya Tak ada yang mati lah Dia masukkan Silahkan tanya-tanya Nah ini Mau ukur Tanya mau belajar Oh iya Nah ini Tanya ukuran Cuma meteran ini Oh meteran ini Bawah Perkiraan ini Perkiraan ini Mas Ayo masuk dijelaskan Admin kita Lebarnya ini Ini 90 cm 30 cm Dalam Luar Unas Ayo Unas Luar Unas Luar Ketinggiannya Ketinggiannya Sekitar 25-30 cm Oh ketinggian ini Pakar 30 cm Biasanya Kalau namanya 30 cm Tergantung Kondisi ikan dan 1 meter Disi berapa ayam? Kalau saya Di 17-18 cm Ekor per meter Itu sampai besar Itu ukuran besar Oh ukuran besar Kalau hari ini Masih 36-38 Per meter Per meter Misuk busa Sudah diturun ke bawah Bahwa kan masih kosong Oke Ukuran kandang mas Ukuran kandang Kandang ini 8x35 8x35 Saya paham ini Kenapa Kok 90 cm Karena ini Buat ngepasin ini Ranya ya Ngepasin raknya Karena umumnya Biasanya 1 meter Pak Karena yang Yang tidak ada Di tempat-tempat Kan 1 meter Lebih Banyak 2 meter Jadi ini Menyesuaikan Ruangan Ruangan 6 meter Dalannya ketidikan Betul Urge-nya Urge-nya Argonnya Nggak jalan Argonnya Nggak jalan Mending Ini Motong Dikurangi Betul Motong ininya Biar jalannya Nggak nyusah Kalau ini Satu lantai Mas Yang 2 Susun Ada ya Di bawah Ini Tanya dulu Kenapa Alasannya Di atas Nggak pakai 2 susun Saya ngitung Beban Kalau beban Di atas Takutnya Ini kan Bukan Lantai Betul Terus Mungkin Lebih panas Ya Mas Jadi 2 Alasan Beban Dan Panas Sekarang Gini Misalnya Ini nanti Yang tak kerjakan Kan 2 Lantai Kapasitanya Mungkin Dibuat Sama Kalau Nanti Yang bawah Kata-kata 7000 Tapi Ini Pak Ada gini Kayak orang Sakit Gukosa Cairan Cairan Ini Sudah Rahasia Umum Memang Waktu Kecil Pakai Ini Apalagi Mereka 10 hari Masih Pakai Mas Mantap Mantap Semasa Sudah Lelat Oke Oke Ini Nanti Kadang Kibat 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 Kemungkinan Kapasitasi Sama Kalau Bawa 7000 Atas 7000 Ini Alasan Sampen Karena Kekuat Bebani Misalnya Kalau Bebani Yang Dibawai Mampu Katakan Untuk Lagur Lagurnya Terus Kemarung Apal Antainya Mampu Perhitungannya Yang Terbuah Lalu Panas Tentuk Salah Saya Ke Semua Orang Jangan Kejarlah Masih 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 Jangan Dikiran Nanti Populasi Besar Hasih Masih Masih Panas Karena Awas Awas Dari Atas Ayam Ini Atau Dari Suhu Kalau Di Kandang Lantai Dari Dari Tentuk Kenapa Karena Kena Langsung Keperamon Terlalu Dekat Keperamon Bawa Kan Tidak Ketemu Benteng Oh Caranya Jauh Makanya Saya Buking Kecil Selalu Karena Ayam Kecil Cari Angat Ayam Besar Cari Tingin Besaan Saya Sama Temannya Orang Aja Kalau Terlalu Besaan Kalau Ketiga Kita Masa Disendiri Dan Juga Misalkan Tadi Bebannya Udah Oke Semuanya Oke Mau Bukan Maksa Memang Mau Dibuat Lantai Dua Ini Kembali Ke Blower Blower Misalkan Dilebihkan Ada Alatnya Mumpuni Sah-sah Aja Kalau Tidak Mumpuni Jangan Rata-rata Mohon maaf Masih Kurang Standar Makanya Mas Rudi Sebagai Penanggung Jawab Menyarankan Seperti Ini Bukan Melarang Langsung Dua Lantai Karena Dilihat Dari Contohnya Kandangnya Mas Rudi Ini Memang Adanya Seperti Ini Sederhana Berat Berat Jadi Walau Ini Mumpuni Ininya Gak Gak Mumpuni Mumpuni Lantai Mumpuni Ini Seluruh kapasitas Berapa ekor Ini 6000 6000 6000 Jadi Kalau Misalnya Nanti Sampai Panen Berapa Terus Tanda Kan Betul Betul Oh Genetic Bibitnya Nah itu yang di atas Seperti itu Mungkin lihat di bawah Mas ya Lihat di bawah Oke Yang di bawah Ada beberapa Model Untuk kandangnya Mas Rudi Ini Ini yang Cuman Satu Lantai Pakai Slat Langsung Pinggir Jalan Pinggir Tengah Tengah Pinggir Yang di bawah Beda Ayo Kita lihat Yang di bawah Ada jalan Pinggir Mas ya Ada ya Oh Jalannya Disana Jadi Ada Dua Sistem Dan Dua Model Dua Model Kandang Bismillah Bismillah Nah Ini beda lagi Langsung Dua Susun Menggunakan Tiga Jalan Samping Seperti ini Terus Tengah Dan Samping Ini jalannya So Sangat Lebar Memudahkan Akses Keunggulan Dari Sistem Ini Yang Bagian Samping Ini Akan Bersih Untuk Menurunkan Terpal Misalkan Terpalnya Sistemnya Handwind Mudah Kalau Kandang Yang Besar Alatnya Sudah Mumpuni Kita Menyarankan Sistem Yang Seperti Ini Jalan Pinggir Luas Biar Akses Enak Nanti Pas Emergensi Pemersihan Dan Sebagainya Dan Juga Kandang Terlihat Lebih Bersih Biasanya Jalan Pinggir Itu Kita Pakai Antara 80 Sampai 1 Meter Tergantung Nanti Lebar Kandang Yang Digunakan Kalau Cocoknya Pasnya Ukuran Berapa Kalau Ini Terlalu Lebar Karena Kandang 8 Meter Kalau Cocoknya Dengan Sistem Seperti Ini Sistem Sistem Seperti Ini cocoknya Lebar Pakai 7 Meter 7 Meter 10 Meter Dan 13 Meter Nanti Ketemunya Akan Pas ya Pinggirnya Itulah 1 Meter Jalan Langsung Rak 2 Meter 1 Meter Jalan Rak 2 Meter 1 Meter Jalan Itu Ketemunya 7 Nah Terus Kelipatannya Nambah Ini Rak Lagi Itu Nantinya Ketemu 3 Jalur Berarti Nanti Pakai Lebar Yang Paling Pas 10 Balik Lagi Ketengah Perpangan 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 Kasih Lagi Bisa Dijak Gaji Mantap Sering Sering Nanti Akhir Ketemu Dudulnya Bisa Dibuat Pertimbangan Lagi Perbannya Apa Ini Tadi Saya Gak Liput Conveyor Kenapa Dibuat Conveyor Masih Kan Memperdekun Pake Tenaga Orang Lebih Baik Ditambah Pekerja Daripada Invest Untuk Conveyor Perlu Dipertimbangkan Lagi Apa Alasannya Lebih Memilih Pekerjakan Orang Depan Conveyor Mas Alasan Apa Lebih Murah Sama Gini Tempat Pembuatan Saya Gajau Yang Kedua Biar Tidak Banyak Pengaguran Betul Kalau Itu Mungkin Tetangga Tetangga Itu Bonus Yang Jelas Kok Gudang Mas Kalau Conveyor Itu Memang Harus Pake Gudang Kohe Kalau Dekat Karena Conveyor Ini Harus Setiap Hari Ter Tidak Ambil Tidak 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 Kuat Nah Makanya Ini Di Modal Seperti Ini Supaya Dia Kuat Untuk Menampung Mungkin Mas Rudin Capek Tidak 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 Ambil Kohe Paling Paling Minimal Setengah Kandang Setengah Kandang Hapes Kemana Nanti Terkantung Daerah Ada yang Memang Mau Ngambil Kemarin Seperti Ambil Ada yang Memang Ngambil Jadi Pukul Atau Pake Makgot Pak Suhaci Ada yang Ambil Itu Mengurangi Pengaturan Banyak Yang Terjaya Menambah Lagi Menambah Lagi Informasi Buat Teman Nusantara Supaya Supaya Terus Terupdate Yang Belum Nonton Video Kemarin Bisa Di Uptade Disini Ini Kadanya Mas Selesek Ada Di Ujung Kenapa Nggak Disamping Kalau Mau Bangun Kandang Memang Lebar Kandang Dan Panjang Kandang Itu Disesuaikan Kalau Sistemnya Kayak Gini Teman Teman Ini Pinggir Ya Pinggir Rak 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 Biasanya Teman Teman Bangun Di Samping Ini Akan Terjadinya Turbulensi Cocoknya Cocoknya Kalau Kandang Panjang Teman Teman Misalkan 10 meter Panjang 70 Pasti Penempatan Sedek Ada Di Samping Bukan Di Ujung Seperti Ini Karena Ini Kandang Pendek Sedek Masih Cukup Ada Di Pinggir Mudah-mudahan Paham Ya Kalau Kandang Terhitung Sedeknya Masih Bisa Di Ujung Pasang Sudung Kalau Kandang Panjang Pasti Masangnya Di Samping Sedeknya Tidak Cukup Di Ujung Dan Contohnya Modera Ya Seperti Ini Mudah-mudahan Teman-temanku Semuanya Peternak Hebat Nusantara Paham Dengan Apa Yang Saya Maksud Ini Lampu LED Belinya Di Sopi Haruskan 400 1 Panjang 100 Meter Lihat Cantikan Kandang Rak Ini Cocoknya Untuk Apa Kandang Rak Ini Untuk Siapa Kalau Teman-teman Itu Mau Belajar Ternak Ayam Langsung Kandang Rak Insya Allah Insya Allah Gampang Bisanya Karena Kandang Rak Ini Bersih Jadi PR Pembersihan Kuhi Teman-teman Bisa Merawat Kuhi Bisa Mengambil Kuhi Kandang Bersih Ayam Bebas Dari Penyakit Dan Juga Presiden Akan Lebih Dikit Kata Gak Beli Sekem Masalah Pintu Pintu Buat Gini Aja Engsel Pakai Karet Kalau Gak Gitu Paralon Yang Dipotong Potong Juga Bisa Lus Kalau Mau Bangunkan Rak Untuk Menghemat Biaya Conam Kasih Tahu Pinggirnya Ini Beli Plastik Yang Tipis Mungkin Ada Di Atas 2 Juta Dikit Ada Yang Di Bawah 2 Juta Khusus Yang Bawah Ini Cari Yang Tebel Kita Kita Sudah Pengalaman Sudah Niatnya Menghemat Dan Sebagainya Tapi Ini Gampang Jebol Gampang Kendor Ini Jadinya Kurang Bagus Hanya Dipakai Berapa Brede Akhirnya Kualitas Dari Plastik Tersebut Kurang Bagus Jebol Jebol Baik Gini Teman Teman Jadi Carilah Yang Tebel Walau Harganya Mahal Nanti Daripada Menyesal Di Belakangan Kalau Conam Ngasih Saran Yang 3 Mili 3 Mili Oke Jangan Di bawah 2 Mili Kalau Ini Di bawah 2 Mili Ini Tipis Tidak Cocok Kalau Buat Alas Yang Bawah Cocok Buat Pagar Oke Terus Ini Kalau Dengan Sistem 2 Meter Begini Tengahnya Itu Dikasih Pengalang Supaya Ayam Yang Kesini Tetap Kesini Yang Kesana Tetap Kesana Terus Satu Rak Ini Tetap Dikasih Nipple Setiap Kanan Kiri Pake Nipple Ada Yang Teman Teman Saya Langsung 2 Meter Tanpa Sekatan Tengah Pengen Menghemat Budget Nipple Ditaruh Di Tengah Itu Tengah Masalah Asalkan Bisa Mengerjakan Misalnya Enggak Repot Ya Enggak Apa Kalau Saya Ya Suka Sukanya Dibagi Dua Begini Nipple Disini Juga Ada Disana Juga Ada Nanti Pas Panen Pengambilan Ayam Sorsit Ayam Juga Enak Tinggal Ambil Disini Begitu Teman Teman Minggu Ini Dari Pagi Saya Banyak Tamu Ramit Mudah 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 Dengan Datang Tanya Tamu Tamu Dari Beliau Beliau Yang Dari Pak Jauh Jauh Ini Datang Kemarkas Ragil Mendapatkan Ilmu Apa Yang Didapatkan Apa Yang Sudah Di Ambil Bisa Dilaksanakan Dikerjakan Untuk Ternak Ternak Masih Ambil Yang Bagus Yang Kurang Bagus Silahkan Skip Kayak Begini Blower Blower Kita Begini Masih Sederhana Masih Rakitan Kita Karena Ini Rakitan Kita Dulu Jadi Pertimbangan Teman Teman Silahkan Ambil Yang Baik Teman Teman Ini Kurang Baik Jangan Diikuti Ini Hanya Contoh Kita Bukan Mewakili Ya Sekarang Mabu Banyak Yang Murah Untuk Blower Blower Itu Di Conam Cc Juga Ada Blower Yang Harganya 3.600.000 Banyak Sekali Untuk Solusi Teman Teman Di Nusantara Samping Sampingan Dari Kalau Pergi Sana Berarti Loodoo Sampingan